Ya, dan masih terkait dengan ambruknya atap SD Negeri Gentong, pemirsa PLT Wali Kota dan juga Kepala Dinas di lingkungan kota Pasruan, Jawa Timur menghibur ratusan siswa SDN Gentong pada Senin pagi. Dan uniknya, mereka menggunakan kostum superhero, murah dari Batman, Iron Man, dan superhero lainnya. Ya, ini tujuannya memakai kostum superhero ini untuk menghibur para siswa menghilangkan trauma yang dialami siswa SD pasca ambruknya atap sekolah. Inilah suasana riuh saat superhero dadakan mendatangi sekolah darurat siswa SD Gentong Kota Pasruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Mereka tak menyangka kedatangan superhero saat siswa menjalani trauma healing di sekolahnya. Superhero di antaranya Batman, Iron Man, Spider-Man, The Flash, Sailor Moon, dan masih banyak lagi. Bagi siswa, kedatangan superhero ini sungguh membahagiakan. Mereka berharap sekolahnya segera diperbaiki dan dibangun dengan kuat agar kejadian minggu lalu tidak terulang lagi. Terhibur apa Anda? Senang apa Anda? Senang, senang sekali. Terhibur. Ya, ini sekolahnya kuat. Oh, ini sekolahnya kuat. Uniknya yang memakai kostum superhero bukan dari tim relawan, melainkan dari pejabat Pemkot dan PLT Wali Kota Pasruan. Selain itu, pemakaian kostum superhero ini bagian dari trauma healing siswa SDN Gentong. Tujuan memakai kostum superhero ini untuk mengembalikan kondisi mental dan psikologis siswa SDN Gentong pasca amruknya empat atap ruang kelas pada minggu lalu. Kita berharap dengan kita datang dengan memakai seperti ini, kita cukup menghibur hingga sedikit merendahkan juga menghilangkan trauma di hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran di kemudian saat. Sementara itu, Pemkot sendiri sudah menyiapkan lahan tak jauh dari sekolahnya untuk dibangun sekolah darurat standar SDN Gentong. Pasalnya SDN Gentong akan dirobohkan pada minggu ini. Irsyap Riongko, Pasuruan, Jawa Timur.